Dalam pemirsa untuk mengetahui situasi terkini dari kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, kita segera terhubung dengan Riki Iskandar di sana. Selamat malam, Riki jelang penutupan pendaftaran tengah malam nanti bagaimana suasana di kantor KPU Pusat? Baik Uci, hingga saat ini suasana masih nampak ramai sekali di kawasan KPU RI. Ini dikarenakan memang pendaftaran untuk bakal calon legislatif dalam pemilu 2019 mendatang masih berlangsung. Pendaftaran dari setiap partai politik ini masih terus berlangsung sejak pagi tadi hingga malam ini. Dan saat ini partai berkarya masih melangsungkan press conference, usai melangsungkan pendaftaran dan juga penyerahan berkas terkait dengan nama-nama yang telah disiapkan dalam pencalonan, calon legislatif 2019 mendatang. Dan hingga saat ini masih ada dua partai politik yang belum nampak hadir di KPU RI untuk memberikan berkas dan juga pendaftaran sebagai calon legislatif dalam pemilu 2019 mendatang yakni adalah PKPI dan juga partai P3. Kami masih menunggu kehadiran dua partai tersebut karena kan memang hingga jam 12 malam nanti KPU masih membuka pendaftaran dari pencalonan legislatif. Uci perlu kami sampaikan bahwa memang dari setiap partai masing-masing telah menyampaikan dari sekutuhan dari setiap partainya ini mencapai dari 80 dapil ini ada sebanyak lebih dari 500 kader yang telah disiapkan untuk pencalonan di daerah-daerahnya tersebut. Namun berbeda dengan halnya dari partai Garuda yang tidak mencapai 500 untuk pendaftaran dari 80 dapil. Namun untuk syarat dari 30 persen wadita dari setiap dapil ini memang sudah dipastikan setiap partai telah memenuhinya bahkan untuk melampaui dari 30 persen tersebut. Ini artinya dari setiap partai politik yang telah memberikan berkas kepada KPU RI ini telah siap untuk mengikuti kontestasi dalam pemilihan caleg di pemilu 2019 mendatang. Kami masih nantikan dua partai tersebut hingga jam 12 malam nanti kami masih akan terus membukanya. Kita tunggu kehadiran partai yang belum mendaftarkan. Seperti itu yang dapat kami sampaikan dari KPU RI.